Intro Universitas Tadulaku merupakan perguruan tinggi yang terletak di kota Palu, ibu kota Provinsi Sulawesi Tegah. Kota yang begitu dikenal akan keindahan 5 dimensi dan kehidupan budaya yang aman kental. Lokasinya yang strategis berada di tengah Pulau Sulawesi, menjadikan Universitas Tadulaku sebagai universitas favorit di Sulawesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Basircio, Rektor Universitas Tadulaku, dengan bangga dan bahagia menyampaikan Selamat datang di Universitas Tadulaku, perguruan tinggi negeri yang ada di kota Palu, dan kami siap menerima kehadirannya. Bangga rasanya bersama kalian. Sekali lagi, selamat datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lingkungan menyumbang perang penting dalam menciptakan suasana pelajar mengajar yang nyaman, sehingga mampu menciptakan lulusan yang handal di terapan ilmu masing-masing. Kampus Universitas Tadulaku yang berdiri di lahan seluas 250 hektare, terus berbenah melengkapi sarana dan prasarana penunjang akademik, dan menciptakan suasana serta kehidupan kampus yang kondusif, nyaman, dan menjadi rumah bagi seluruh sifitas akademika. Keberadaan Universitas Tadulaku di Sulawesi Tengah melalui tiga tahap perjalanan sejarah. Universitas Tadulaku status swasta pada tahun 1963-1966, priode status cabang pada tahun 1966-1981, dan status negeri yang berdiri sendiri tahun 1981, sejak diterbitkannya Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 36 tanggal 14 Agustus 1981. Tadulaku bermakna pemimpin, pengayom, pemberani, bertanggung jawab, serta kerja keras, sehingga spirit ketadulakuan menjadi impian bagi sifitas akademika Universitas Tadulaku. Universitas Tadulaku mengembang tugas dan fungsi tridharma pendidikan tinggi. Dengan visi, pada tahun 2020, Universitas Tadulaku unggul dalam pengabdian kepada masyarakat melalui pengembangan pendidikan dan penelitian. Sebagai Universitas Negeri Pertama di Sulawesi Tengah, Universitas Tadulaku menawarkan beragam ilmu yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas Ekonomi Fakultas Hukum Fakultas Pertanian Fakultas Teknik Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Fakultas Kehutanan Fakultas Kedokteran Fakultas Peternakan dan Perikanan Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Program Pasca Sarjana Di usianya yang hampir 4 Dekade, Universitas Tadulaku telah berupa pola menjadi badan layanan umum dengan dukungan sumber daya yang kompeten dan profesional. Sebagai universitas terbesar di Sulawesi Tengah, memiliki puluhan ribu mahasiswa yang berasal dari berbagai pelosok negeri, bahkan mancanegara. Serta menghasilkan puluhan ribu alumni yang tersebar di seluruh Indonesia. Berbagai prestasi telah ditorehkan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Universitas Tadulaku Senantiasa menyelaraskan perkembangan dan kemajuan teknologi, serta menciptakan inovasi untuk dapat berkompetisi secara global. Untuk itu, Universitas Tadulaku menjalin kerjasama dengan berbagai pihak di tingkat lokal maupun internasional. University of Natural Resources and Applied Life Sciences Vienna, Austria The National Herborium of the Netherlands Degan University Australia Wuhan Union Hospital Management Limited Company of Heroin China dan masih banyak universitas internasional lainnya. Universitas Tadulaku terus berinovasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berkontribusi penuh guna pembangunan Sulawesi Tengah dan negeri Indonesia. Terima kasih telah menonton!